Halo kawan-kawan, selamat malam berjumpa kembali dengan Santai Channel Pada malam hari ini saya akan membuat sebuah video Tentang cara membuat garis tepi di gambar Yang biasa digunakan kita untuk membuat thumbnail di Youtube Dan ternyata itu memakai aplikasi Photoshop JJ 2018 Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini Agar kita bisa berbagi informasi yang lebih menarik lainnya Oke kawan-kawan langsung saja kita menuju aplikasi Photoshop Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi ini silahkan download dan install Banyak tutorial yang sudah ada di Youtube Silahkan teman-teman cari yaitu Photoshop JJ 2018 Langsung saja saya akan menuju Photoshop Modelnya seperti ini teman-teman ya Kemudian kita klik di file Kemudian new Nah setelah new kita lihat yang samping kanan teman-teman ya Ini Weight Lebarnya ini kita buat 1800 piksel dan tingginya 1000 piksel Jadi disini ada bisa dirubah teman-teman ya Ada inch ada centi Ada milimeter Saya pilih yang piksel saja teman-teman ya Biar mudah Jadi lebarnya 1800 Kemudian tingginya 1000 Langsung kita klik Nah modelnya seperti ini Ini tingginya 1000 Panjangnya 1800 Kemudian di lembar ini teman-teman kita harus Input gambar Caranya adalah kita klik disini Kemudian Ini Kemudian kita cari gambar yang sekiranya kita ingin tampilkan ya Saya akan coba ini teman-teman ya Kita klik disini Nah ini Gambar ini masih kurang lebar Kita lebarkan caranya kita tarik disini Kemudian ini juga kita tarik disini teman-teman Nah ini menjadi lebar Kita klik double Kemudian kita ambil lagi gambar lagi File Place Ini Kemudian kita cari gambar yang unik Saya punya gambar ini teman-teman Kita masukkan disini lagi Nah ini gambarnya Coba kita kecilkan Klik double Nah setelah itu teman-teman kita akan Crop gambar ini kita ambil yang ini saja Caranya adalah kita klik disini Pen tool ini Kemudian kita beri garis Ini Kemudian terakhir teman-teman ya kita harus hubungkan garis ini Kita klik disini Nah ini sudah terhubung Nah setelah itu teman-teman kita klik kanan Kemudian kita pilih ini Mic selection Ini disini mic selection Kemudian biarkan ini 0 Kemudian langsung ok Nah ini Ada garis yang bergerak-gerak disini Kemudian setelah itu kita Tekan di keyboard Yaitu ctrl c Jadi ctrl c Nah kemudian disini teman-teman kita akan hapus gambar ini Karena sudah tidak diperlukan Gambarnya adalah Ini kita hapus Nah tinggal gambar ini Kemudian untuk memindahkan kita klik disini Nah ini bisa kita pindahkan Kemudian teman-teman Kalau kita ingin membuat garis ini Di pinggir ini Caranya cukup mudah teman-teman Yaitu kita klik disini Klik kanan Kemudian Blending Nah kemudian kita pilih yang disini Yang namanya stroke Nah ini stroke kita klik disini Nah langsung ini ada Garisnya Kemudian kita klik plus disini Nah kita bisa sesuaikan teman-teman Ini warna Kita juga bisa ubah-ubah Misalkan warna Ini Warna putih kata-kata Atau bisa biru Bisa merah Sesuai selera Coba kita warna Ini hijau Ini cuman Coba warna hijau Cukup bagus teman-teman Kemudian setelah itu Kita klik Oke Kita juga bisa ini merubah Disini teman-teman Nah kita tarik-tarik Sesuai dengan selera kita Mau besar Mau kecil Disini tempatnya teman-teman Nah Kemudian setelah selesai Langsung kita klik Oke Nah gambar ini Kita bisa rubah Dan Bila teman-teman Menginginkan ini dilebarkan Kita Tekan di keyboard Control T Nah ini Control T Kita bisa lebarkan Kita bisa Kecilkan Kita bisa Perpendek Dan sebagainya Nah setelah itu Selesai teman-teman Kita Langsung Saja Simpan Caranya adalah File Kemudian Kemudian Save as Kita masukkan di D Ini save as type Kita pilih yang JPEG Teman-teman JPEG Ini JPEG Kemudian judulnya Kita rubah Misalkan Save thumbnail Kemudian save Kemudian ok Sekarang kita Minimize dulu Kita lihat hasilnya Cari yang Set thumbnail Nah ini Teman-teman Hasilnya Seperti ini Cukup Lumayan Teman-teman Jadi kalau kita Membuat thumbnail Dengan garis Di Samping Cukup Memakai Photoshop Sangat mudah Sekali Demikian Kawan-kawan Tutorial pada Malam hari ini Cara membuat Garis Di sisi gambar Dengan Aplikasi Photoshop CC 2018 Mudah-mudahan Teman-teman Bisa mencoba Di rumah Dan jangan lupa Teman-teman Untuk tetap Like Subscribe Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Terima kasih Dan sukses Selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax